Bener-bener berbanding terbalik ya dengan video-video yang dia bikin selama ini Kemarin pas aku scroll TikTok, di FVP aku tuh ada sebuah video yang kayak dari CCTV gitu Dimana ada anak kecil yang meminta bantuan sama tetangganya untuk bawa dia ke kantor polisi Dan kondisi anak kecil ini dalam keadaan yang sangat gak wajar banget temen-temen Karena kakinya itu kayak ada bekas, apa namanya? Duck tape, apa ya duck tape ya? Kayak isolasi gitu guys Terus juga ada memar-memar Oke mending kalian nonton sendiri ya, ini video CCTV-nya Well actually this one's fine What's going on Sam, have a seat there It's personal business Have a seat What's your name? I just had a 12 year old boy show up here at my front door asking for help And he says he just came from a neighbor's house He's emaciated, he's got tape around his legs He's hungry and he's thirsty Need someone immediately He has duct tape around each angel There's sores around him Yeah, there's sores around him I think there's a good chance he's been He also has Oh, and he has it around his ankle I mean his wrists as well Okay, this boy has been Needs immediate attention Oh, you were such a good kid This kid is obviously been I think he's been So he He escaped We need the police here now Yeah, I'm alright Nah, kalian bisa lihat sendiri Kayaknya anak kecil ini tuh dibantu sama tetangganya yang kayaknya udah lansia gitu ya Dan kakek ataupun nenek ini tuh nelfon ke polisi Nelfon 911 Untuk segera dateng dan ngasih pertolongan ke anak kecil ini Dan yang bikin aku kaget adalah Ternyata anak ini ya Merupakan anak dari seorang youtuber yang lumayan terkenal di Amerika Yang bernama Ruby Frankie Nah, si Ruby Frankie ini bukan youtuber biasa guys Tapi dia adalah seorang youtuber atau influencer yang sering ngasih tips-tips parenting Bener-bener berbanding terbalik ya Dengan video-video yang dia bikin selama ini Jadi Ruby Frankie ini tuh punya channel youtube namanya Eight Passengers Cuman kalo sekarang kita cari udah gak ada lagi ya Nah, di channel Eight Passengers ini Ruby dan juga suaminya Kevin Sering banget posting vlog-vlog mereka berdua dan juga ke enam anak mereka Dimana pasangan ini tuh sering banget sharing ke subscribers mereka Konten-konten yang berisi bagaimana cara pasangan ini mengasuh ke enam anak mereka Mereka mulai nge-youtube itu dari tahun 2015 Dan sampai tahun 2020 channel youtube mereka itu subscribersnya udah lumayan banget ya Yaitu sebanyak 2,5 juta subscribers Jadi emang channel youtube mereka itu lumayan sukses Dan orang-orang tuh suka ngeliat konten-konten mereka Karena mereka tuh sering sharing betapa harmonisnya keluarga mereka ini Nah, pertanyaannya Kok bisa salah satu anak Ruby Frankie dan Kevin ini Pergi ke rumah tetangganya Dan minta dibawa ke kantor polisi Dengan keadaan dia yang banyak memar-memar di tangan dan kaki Jadi guys, ternyata apa yang mereka kontenin selama ini tuh palsu ya Alias cuman konten doang Karena aslinya Ruby Frankie ini telah mengani Ke enam anaknya dengan cara yang sangat-sangat jahat banget Oke, sebenernya nih ya Tahun 2020 Subscribers mereka tuh udah kayak curiga gitu guys Sama pasangan ini Karena salah satu putra mereka ini Mengaku dipaksa tidur di beanbag selama 7 bulan Beanbag itu yang kayak gini ya guys Terus kalian tau sendiri ya Netizen itu tuh kadang lebih canggih daripada FBI Jadi mereka tuh mulai meneliti tuh satu-satu konten pasangan ini Ternyata memang setelah diselidiki nih Ada beberapa keanehan gitu dengan cara parenting mereka ya Yang terekam di dalam konten-konten mereka Contohnya kayak si Ruby Frankie ini pernah ngancem anaknya Untuk gak dikasih makan di dalam video Terus pernah ngancem mau memenggamboneka kesayangan anaknya Dan pernah ngancem anak mereka itu untuk gak akan ngerayain Natal Mungkin mereka lupa kat kali ya pas adegan itu Aduh gak ngerti deh Tapi karena banyak metode parenting yang agak ekstrim ini Terekam di dalam konten-konten mereka Akhirnya banyak nih subscribers mereka Yang bikin petisi untuk diadakan penyelidikan kepada pasangan ini Ada ribuan orang ya yang menandatangan di petisi ini Sampai akhirnya badan perlindungan anak di Utah ini dateng ke pasangan ini Karena ini kejadiannya di Utah ya Dan ketika pasangan ini didatangi oleh badan perlindungan anak Mereka tuh gak ngaku guys Mereka cuma bilang kalau itu buat konten aja Dan sayangnya tidak ada tindakan hukum yang diambil pada saat itu Nah karena ada ribuan orang ya yang tanda tangan petisi Dan banyak orang yang percaya kalau pasangan ini itu cara parentingnya itu aneh Akhirnya membuat Youtube mereka ini jadi gak sepopuler dulu Viewnya tuh turun drastis lah Dan karena hal itu mereka pun menghapus channel Youtubenya pada tahun 2022 Dan di tahun yang sama Frankie ini juga bisa guys sama suaminya Jadi emang image keluarga harmonis itu cuma di konten doang ya Aslinya ya kayak gitulah Nah walaupun mereka udah gak ada channel Youtube lagi Tapi si Ruby Frankie ini punya akun Instagram yang bernama Moms of Truth Dimana dia dan juga temennya ini sering posting tips-tips parenting juga Dan ada banyak banget foto Ruby Frankie bersama keluarganya Kalau misalnya kalian lihat akun itu kalian stock deh Itu banyak foto-foto keluarga yang sangat bahagia Yang kalau misalnya kita lihat dan gak tau kasus ini tuh pasti bakalan bilang kayak Oh my god keluarganya family goals banget ya Namun semuanya akhirnya terungkap ya guys pada tahun 2023 lalu Dimana salah satu anaknya Ruby Frankie ini akhirnya berhasil datang ke rumah tetangganya Untuk minta bantuan Seperti yang kalian lihat di video awal tadi Setelah polisi datang dan mengamankan anak laki-laki ini Polisi kemudian datang ke rumahnya si Jody ya Bisnis partnernya Ruby Dan di dalam rumahnya polisi menemukan anak Frankie yang lain Yaitu anak cewek yang masih berusia 10 tahun ya Dalam keadaan yang bisa dibilang kurus banget kayak kurang gizi Pokoknya dua anaknya Ruby Frankie ini diamankan Oleh layanan perlindungan anak disana Pada hari penangkapan anak tertuanya Ruby Frankie yang bernama Shari Dia posting di instagramnya sebuah foto keluarga mereka Dan nulis caption disitu finally Yang artinya akhirnya Dia juga menulis hari ini adalah hari yang besar Dan mengatakan kalau dia dan keluarganya sangat senang bahwa hukum telah ditegakkan Ternyata guys si Shari ini udah bertahun-tahun ya mencoba untuk ngasih tau polisi Jadi kesel ya denger ya kenapa sih polisi disana lama banget Kemudian guys saudara perempuannya si Ruby Frankie ini juga lega ya kalau Ruby Frankie ini tuh akhirnya ditahan Mereka tuh bilang ke media Selama 3 tahun kami ini memutuskan untuk diam demi anak-anaknya Frankie Lah kalau emang demi anaknya si Frankie kenapa harus diam ya Kenapa gak ngomong aja atau lapar aja ke polisi Udah guys aku juga gak ngerti guys kita juga mungkin belum tau ya apa sih sebenernya yang terjadi di keluarga mereka ini ya kan Yang penting sekarang anak-anaknya si Ruby Frankie ini udah aman Oh iya by the way tetangganya si Ruby Frankie ini sebenernya udah agak ngeliat gitu loh kalau si Ruby Frankie dan Jody ini tuh red flags gitu Kayak orang aneh cuman mereka gak expect kalau di dalam rumahnya itu terjadi penganian Mereka kira kayak si Jody dan Ruby ini tuh sekedar orang aneh doang Nah menurut catatan polisi penganian yang dilakukan oleh Ruby Frankie ke anak-anaknya itu termasuk kayak ngikat mereka Menendak, memukul, gak dikasih makan Terus maksa mereka untuk kerja di luar rumah di dalam kondisi matahari yang sangat-sangat terik ya di musim panas Sampai anak-anak mereka ini tuh kayak kena sunburn gitu loh karena saking teriknya gitu Si Jody ini juga ikut ya menyikta anak-anaknya Ruby Frankie Dan si Frankie juga dikatakan pernah memaksa putrinya untuk melompat ke atas kaktus berkali-kali Nah akibat ulah mereka ini akhirnya mereka ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 di Washington County, Utah Dan didakwa dengan 6 dakwaan peletian anak berat berdasarkan undang-undang Utah Hakim menjatuhkan hukuman kepada Jody dan Ruby Frankie untuk masing-masing dakwaan selama 15 tahun Hukuman tersebut akan dijalankan secara berurutan dan merupakan jumlah maksimum untuk setiap pehitungan berdasarkan hukum Utah Hingga pada 20 Februari 2024 dia pun dijatuhi hukuman hingga 60 tahun penjara Frankie menangis ya mendengar tuntutan itu dan dia pun meminta maaf kepada anak-anaknya Lah itu mantan suaminya gimana? Itu bapaknya anak-anak gimana? Si Kevin ini dikabarkan gak tau ya kalau anak-anaknya itu di si Kevin sendiri sangat mendukung hakim untuk memberikan hukuman yang maksimum lah kepada si Ruby Frankie Nah kenapa sih si Ruby Frankie ini kok setega itu ya sama anak-anaknya? Katanya sih si Ruby Frankie ini tuh percaya kalau dua anaknya yang masih kecil itu dirasuki setan gitu loh guys Gue bingung deh ini yang dirasuki setan anaknya apa dianya? Duh guys aku pokoknya gak ngerti deh sama kasus ini kayak harusnya ini tuh bisa ketahuan dengan cepat gitu loh Gak harus nunggu selama ini kan kasihan ya liat dua anaknya yang masih kecil ini Ya kitorian aja sama-sama semoga anaknya Ruby Frankie yang dis***** ini ya yang cowok sama cewek ini tuh bisa baik-baik aja ya mentalnya bisa aman lagi Kayaknya pelajaran yang bisa kita ambil nih dari kasus ini adalah kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang aneh nih di tetangga kita Gak apa-apa kali ya kita jadi tetangga yang kepo tapi dalam hal yang baik gitu ya Misalnya kita ngeliat ada orang tua yang kayak kasar sama anaknya itu tuh kayaknya kita perlu deh untuk lapor dengan cepat Kita ambil tindakan awal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nah bagaimana guys pendapat kalian tentang kasus ini? Kalau Ruby Frankie sendiri sih awalnya dia gak ngaku bersalah ya karena dia ngerasa pola asuhnya itu cara parenting dia itu bener Karena dia tuh pengen menerapkan konsekuensi ke anak-anaknya Jadi kalau misalnya anak-anaknya ini melakukan kesalahan dia akan dihukum sesuka hati si Ruby Frankie ini Dan menurut dia itu bener bagi dia itu supaya ngajarin anaknya biar mereka tau kalau mereka ini salah Tapi yang gak gitu juga Ruby Frankie caranya kenapa lu lakban itu anak-anak lu sampe memar-memar Sampe suruh lompat ke kartus Aduh pokoknya aku gak ngerti guys Aduh kesel banget Oke I think that's all for today's video Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah ya Mohon dikoreksi Kalau misalnya ada yang kurang mohon banget ditambahin kita saling sharing aja di kolom komentar Thank you so much for watching this video Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe I love you all and I'll see you in my next video Bye guys Sub indo by broth3rmax